Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Walali wa asuhabihi ajma'in amma wa'ad Pada kali ini kita berada di gereja Rakan-rakan Di gereja tepatnya banget Di gereja Nanti ngobrol aja sama pesatamnya Kebetulan kita ada saudara kita Lagi duduk gitu Tantai kita ngobrol aja Tadi kebetulan kita lagi duduk gitu Di depan Suruh parkir aja di depan Masya Allah Kita berada keyakinan luar biasa Kita mau pesatam Nanti ya bu Assalamualaikum pak Iya Amal 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 Nah sahabat Kita lagi temani sama Saudara kita yang baik hati Kita kenalkan dulu Dengan nama bapak Siapa pak? Agi Bapak? Barkah Siapa? Barkah Barkah Bapak? Mukmin Mukmin Nah kita berada di gereja Apa nama-nama? Sampai Yusuf Tepatnya banget Di kota Cerbun Saya mau ngepaku sih Saudara kita Kebetulan lagi saya ngobrol disitu Suruh parkir di depan Mas nanti Mandin aja di dalam Luar biasa Masya Allah Asli sini bapak Asli saya pabuaran Pabuaran bapak Asli Sini Bapaknya Petakan 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 sini Loh Lagi nyusi asef Oh lagi nyusi asef Ngampunan mbak Itu saudara kita yang perempuan Sudah berapa lama pak? Sudah lama Tahunan Tahunan Tapi sering duduk disini Setiap hari Asli orang sini dia pak? Sunian Oke baik Sebelumnya saya minta mohon Minta maaf Ijin pak ya Mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala kita pak Aminnya pak ya Ini luar biasa Di bulan suci Ramadan Kita bergiat Untuk saudara kita Bapak ngampunan gak? Ngampunan-ngampunan gak pak? Eh pak Mau lanjutnya Kita obrolin Assalamualaikum 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 Masya Allah Nama siapa nama Teta? Nama Nama Evi Nama siapa? Nama Evi Asli mana? Asli Asli Santa Yosef Dari kecil Santa Yosef 10 tahun ikut kegiatan KKMK Di Bunda Maria Sama si Harry Cebol Harry Cebol Apa kegiatan disini? Di Bunda Maria dulu 10 tahun Ini Katolik apa namanya? Ini Katolik Santa Yosef Kalau di Bunda Maria Namanya gereja Bunda Maria Sama si itu Siapa namanya? Paleo 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 teman saya Saya juga teman-teman Paleo Paleo orang Orang Medan Kesambi Orang Kesambi Salah berarti Aku disini Nungguin duit Karena waktu itu Piknik Di Ambarawa Ambarawa Semarang Kecopetan Masih Berapa uangnya? Berapa uang kecopetannya? Ada sekitar 700 juta Masih Uang setoran itu tuh Ada uang setorannya Uang setoran sosro 8 juta 700 juta Sama uang Uang nyanyi di Marina Oh bisa nyanyi Dulu nyanyi di karaoke Bagaimana ibu tuh? Itu tuh sebenarnya Aku promosi Iya Dikarnakan Pikir aku bisa masuk buat Anak-anak ulang tahun Nanti kalau ada anak ulang tahun Aku yang buat bolu Sama dekor-dekor Tapi nyanyi? Nyanyi Coba nyanyi Coba nanti Nyanyi apa aja? Nyanyi lagu rohani gerejaan Coba silahkan Bukan dengan Barang Fana Kau Membayar dosaku Dengan darah yang mahal Tidak ada noda dan celah Bukan dengan emas perak Kau menuntun hidupku Oleh segenap kasih Dan pengorbananmu Ku telah mati Dan tinggalkan Cara hidupku yang lama Semuanya sia-sia Dan tak berarti Dan tak berarti Lagi Hidup ini Ku letakkan Pada mesbahmu Ya Tuhan Jadilah padaku Seperti Yang kau ingin Ini salah satu Lagu pasca Betul Betul kan kita lagi Masa pra pasca Di gereja Iya Nanti pasca Lagunya Seperti yang kau Ingin nih Itu tentang pasca Apakah Untuk pengampunan dosa Apa Ini lagu Untuk pertobatan Pertobatan Jadi sebelum masuk Pasca Hari Raya Pasca Kita tuh Bertaubat Kita Minta Ampun Sama Sama Tuhan Lewat Pengakuan dosa Oh iya Benar Kalau di Mohon maaf Keyakinan saya Astagfirullah Kalau yang Secara muslim Ya doa Biasanya Tengah malam Belum bapakku Orang muslim juga Jadi Kalau tengah malam Bangun Solat Baca Quran Betul Tapi ibu bisa baca Quran Enggak Oh enggak Dulu Pernah bantuin TK perwari Ya dimana Di sini ya Perwari itu kotanya Perwari di pasar pagi Pasar pagi SMP kelas 1 Jadi Karena butuh duit Buat bayaran sekolah Jadi Nyabang Kalau pagi Ke TK perwari Sampai jam 10 Setengah 11 Ganti seragam Biru putih Ke BPK penabung Kuliah dimana Butuh ibu Enggak sempat kuliah Belajar Kayaknya orang pintar ibu tuh Tadi Kapuri Sekolah di Tadi Kapuri Di wilayah mana Dulu Di KS Tubuh 52 Sekarang udah pindah Kesana Ke deketnya Unso Gati Oh Mohon maaf Punten Ibu tadi Siapa Mbak Evi Mbak Evi Nama panjangnya Evi siapa Bu Nama panjangnya Eviana Eviana Dulu di Banjar Mati Terkenalnya Nogyayan Weh Nogyayan Kita masuk Dalam Masjid Kita nanti Sagi Gak bisa Masuk Bisa Saya uja izin Bilang sama Mas Petrus Dulu Gak bisa Mas Itu yang Barusan Itu Aku tadi Bapak Baju Sana Baru 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 Ibu Ya Aku juga Kemarin Sempat Beli Di Pecinan Celana 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 Gitu Enggak Taunya Di Baru Dipakai Satu Kali Dijemur Diambil Sama Sama Pemulung Emang Ibu tinggal Dimana Di Kesonean Sama Siapa Di Sana Sendirian Sendirian Jadi Waktu yang Ngambil Tauan ke Orangnya Gak Tau Si Orangnya Cuma Dia Bawa Beca Bawa Beca Kalau Jam Kalau Pagi Keluar Dari Gang Nanti Kalau Malam Masuk Lagi Masih Baru Baru Beli Tiba-tiba Dipakai Sama Anak Temen Saya Si Grace Ya Udah Udah Dipakai Sama Si Grace Ya Terus Mau Gimana Lagi Udah Biarin Aja 6 Dimurahin Itu 100 Ribu 6 Selana Karetan Kalau Saya Dulu Yang Suka Bikin Selana Batik Selana Color Batik Jadi Yang Motong Tukang Jahit Aku Yang Jahit Pake Jahit Tangan Dimana Dulu Di Kejauanan Waktu Aku Les Jahit Aku Kursus Jahit Omsetnya Kemana Kalau Kirim Aku Dulu Sih Gak Tau Di Bikin Sama Orang Pasar Bikin Orang Pasar Bikin Kain Kain Aja Belanja Belanja Kain Batik Di Sana Di Terus 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 Leret Leret Belinya Waktu Itu Aku Masih Sekolah SMP SMP Puntan Puntan Permisi Ibu Orang tuanya Masih ada Orang tuanya Udah Meninggal Kakak Masih ada Kakak Di Arjawinangun Perempuan Adik Adik Gak Punya Suami Pernah Punya Bu Baru Calon Baru Calon Kebetulan Kami Punya Raktan Lagi Cari Coto Laki Laki Mau Enggak Dulu Tapi Mohon maaf Ibu Yakinannya Aku Katolik Asli Ya Bahkan Sayanya Muslim Jadi Gak Enak Ini Yang Kemarin Tongji Bantuin Orang Tongji Dimana Bu Di Diponogoro Aku Nolongin Temen Supaya Dia Bisa Cari Duit Dia Lulusan SMA Christian 2 Tinggalnya Dikerian Juga Waktu Masih Dikerian Aku Kasian Kalau Dia Pengangguran Terus Orang Soalnya Butuh Duit Untuk Biaya Operasi Kanker Payudara Jadi Aku Nolongin Dia Buka Tongji Di PAD So Kamu Kerja Dibayar Sama Tongji Padahal Itu Uang Uang Hasil Nyanyinya Saya Hasil Ngamen Saya Masuk 15 Juta Tahun Kapan Bu Udah 8 Tahun Yang Lalu Ini Ibu Bawa Uang Aku Nanti Nunggu Dikasih Sama Orangnya Hidup Saya Sekarang Dijatah Perbulan 20 Rebu 20 Paling Pokoknya 30 Kalau Hari Minggu Sama Sabtu Kadang Dapat 100 Ibu 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 Milih Bajunya Pak Pake Pak Dimana Ini Mau Mandi Katanya Pak Enggak Saya Mau Disini Puntin Pak Ini Katolik Ini Temen Ini Temen Ini Orang AC Ini Orang AC Ya Mau Mandi Enggak Udah Biar Udah Mandi Udah Mandi Tadi Nyanyi Nyanyi Apa Nyanyi Lagu Rohani Lagu Rohani Tentang Saya Pengen Tau Tentang Pengampunan Laki Pengampunan Laki Ada Ada Lagu Pengampunan Laki Judulnya Kau Telah Dimakotai Kemenangan Dari Solideo Tapi Aku Gak Bisa Lagunya Lupa Gak 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 Coba Tapi Ibu Sering Mandikan Di Rumah Ya Mandi Masa Gak Mandi Twin Sister Ibu Kelayan Berapa 76 Sekarang Berapa 2024 Umur Ibu Berapa Sekarang Kepala Empat Ya Empat Puluh Mungkin Ada Lebih Empat Empat Ini Baru Kadang Masuk Masuk Kedalam Gak Sholat Aku Lagi Ngesi Sholatnya Dimana Di GKI Pengampon GKI Pengampon Di Pengampon Sini Rumah Rumah Bapak KTP Gak KTP Gak Punya KTP Lagi Gak Punya KTP Aku Sini Pengennya Mendingan Daripada Itu Mendingan Nyanyi Dari Apa Jualan Aja Karena Dulu Juga Buka Warungan Gedean Gimana Bu Di Krian Sama Ismail 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 Itu Tukang Perahu Yang Ditolongin Sama Keluarganya Saya Sampai Punya Agen Dikontrakin Ismail Dulu Lagi Jadi Tukang Perahu Dia Masih Muda Lalu Salon Tunangannya Orang Madalangan Akhirnya Kontrak Rumah Di Belakangnya SD Negeri Ada Sekolahan Di Pegajahan Akhirnya Jualan Dikrian Sampai Sekarang Punya Motor Tiga Dari Dari Sama Sekali Dari Bawah Angkatnya Sampai Dia Bisa Punya Motor Tiga Hidupnya Susah Sekali Dulu Ismail Itu Rekan Rekan Sekolah Bukan Tetangga Rumah Tetangga Rumah Dulu Hidupnya Sangat Susah Berarti Dulu Ibu Orang Punya Ya Dibilang Punya Juga Enggak Kita Dulu Orang Tua Saya Mama Papa Saya Terima Tabungan Tangga Tetangga Kalau Ada Tetangga Yang Nabung Diterima Sama Ibu Saya Dicatetin Misalkan Tukang Gojek Nabung Ke Ibu Saya Dia Rumahnya Di Krian Wetan Sampai Bisa Kerja Di Sepesial Berapa M Ya Gak Berapa M Yang Uang Tabungannya Dia Sendiri Dia Rajin Nabung Ada Rp5.000 Masuk Rp5.000 Ada Rp10.000 Masuk Rp10.000 Ada Orang Butuh Kompor Bu Butuh Kompor Gas Dibeliin Dulu Nanti Kredit Dicicil Tiap Minggu Dia Nyicil Sama Orang Tua Saya Kalau Kesembuhan Tergantung Dari Aklak Dan Amal Dan Perbuatannya Oh Iya Bener Amal Perbuatannya Gimana Sama Orang Banyak Nolong Orang Susah Cari Cari Warung Di depan Di depan Lagi Di depan Lagi Di depan Di depan Lagi Di depan Lagi Di depan Lagi Di depan Ngambil Makanan Dulu Buat Ibu Nunggu Di depan Lagi Saya Parkir Mobilnya Dulu Benar Ya Nah Ibu Nunggu Di sini Nunggu Di sini Nunggu 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 Di sini Di sini Biar Enak Jangan Di sini Jangan Jangan Jadi Saya Mau Pada Mobilnya Dulu Bu Sana Milih Bajunya Di Mobil saya Di sini Saya Ambil Ya Saya Ambil Ya Ini Putan Saya Ambil Jangan Di Pegang Ini Merah Putih Selananya Ibu Kan Sondeng Amat Selanak Ya Bener Nggak Duster Mau Nggak Ini Makanannya Nanti Ibu Mandi Ibu Ya Di Mobil Ada Uang Ambil Dulu Bentar Ya Ibu Sini Bentar Ayo Bisa Sebentar Ayo Kenapa Ibu Tidak Mau Bisa Sedikit Kesana Temui Temui Jalan Ya Tidak 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 enggak enggak kami bukan penjahat ini di bahan itu lebaran ini makannya ya minta maaf barangkali saya punya salah ya barangkali sudah pandangan bikin takut ya Pak minta maaf ya makasih Bapak ya penemutan berkah barokah Bapak ya dengan bapak siapa Pak Dadang asli mana Pak ini berarti setiap hari di sini Pak warganya nggak pernah nyariin enggak pernah ya nanti saya korbin makasih Pak ya di sini dan di sini banyak yang ngasih loh iya ya Pak ya dari jamaah apa yang ngasih Pak ya karena tadi aja dikasih uang iya ya Bu ya Masya Allah ini saudara kita yang berada di gereja Santo Yusuf luar biasa loh orang-orang yang perlu yang kedepannya bisa berhenti dengan sakom aja Oh baik Bapak masih masih banyak rumah kasih ya Nah sahabat-sahabat dia ketakutan iya-iya nggak usah takut ya Bu ya minta maaf ya saya malam minggu ya Nah jadi kita cukup di sini saja kami pun mau buka puasa sayangnya muslim mau berbuka puasa baik-baiknya manusia yang bermanfaat kepada orang lain karena maksudnya yang Mbak Boyd bahasa syarif kita itulah disunan gunung jari cerbon ingsun titip tajulan pakir bantu saudara kita semampunya bantu saudara kita sebisanya dan ini Bapak Tunggang Becah pun sudah tahu beliau itu setiap hari di sini Pak setiap hari di sini ini iya ini kadang-kadang ketakutan orang baru iya dia ketakutan sama saya belum berasa apa tuh terkenal apa ketakutannya iya sering ngobrol sendiri iya iya kenapa iya digobrol sendiri sering ngobrol sendiri oh iya 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 pengampunan Bu ya sehat-sehat ibu ya ibu sehat-sehat panjang umur ya Bu ya iya karena kita manusia sifatnya sosial Bu ya bener nggak iya oke sahabat iya iya sami-sami ya Bu ya hei Pak mau ngobrol ya makasih Pak oleh sahabat lopat lopat karena beliau sering mandi ibu mandi nanti yoh mandi terimakasih untuk semuanya yang sudah mendoakan kami nyupat kami dan yang selalu setiap menonton video kami terimakasih semoga semoga berkat dan bermanfaat saya Amalpura di Nata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi beliau orang sini dan beliau katanya selalu mandi setiap hari tapi emang ya bersih ya temannya di kota ini rakan-rakan yoh makasih ya ya ya